Sore mendung, angin sepoi-sepoi emang kayak paling enak ya kalau dinikmatin sambil kulineran, setuju? Nah gimana kalau kita temenin Hans Hosman, nyobain nasi goreng kambing ke Bonsiri nih? Wah ini sih udah gak asing lagi pasti ya foodies ya, udah legend banget soalnya. Dan ini kayaknya bener-bener enak, kenapa? Nah karena untuk satu porsi nasi goreng aja antrinya sampai sepanjang ini. Nah jangan lupa ya foodies, selalu terapkan protokol kesehatan 3M di dalam aktivitas sehari-hari kalian, oke? Sip! Nasi goreng kambing ke Bonsiri ini, kalian udah tau belum? Kalau ini berdirinya sejak tahun 58 foodies. Wow, 60 tahun sudah, tapi nasi goreng ini gak pernah loh sepi pembeli. Meski sederhana, lihat aja tuh yang beli. Banyak banget ya! Inilah nasi goreng kambing porsi jumbo. Gak main-main sih mereka. Mereka bilang porsi jumbo, banyak banget. Gagingnya, sosis, bakso, ayam, dan tentunya kambing. Pakai bawang goreng dan imping. Terus ada acarnya juga, di acar ada sambalnya. Biasanya acar ini fungsinya untuk menetralisir supaya tidak terlalu panas di dalam. Dan ada asem-asemnya, mungkin supaya tidak terlalu enak juga sih pas makan. Pilihan menu yang terdapat di sini, emang gak banyak foodies karena yang paling favorit ya, nasi goreng kambingnya. Tapi kalian juga bisa sih tambah topping lain nih, seperti yang Hans pesan. Nah, untuk ukuran, tenang. Selain ukuran jumbo, ada ukuran normal juga dan setengah kok. Tinggal pilih nih sesuai selera ya. Kambingnya gede, empuk lagi. Jadi sebenarnya aku itu gak begitu suka kambing. Tapi, tapi, ini kambingnya enak banget. Empuk, terus aromanya gak bikin enak kambingnya. Karena biasanya kalau kambing itu kan aromanya kas dan kuat sekali. Nah, buat aku aja yang gak begitu suka kambing suka, apalagi kalian yang gak cinta kambing. Terus, di kombinasi pakai sosis, bakso. Cocok sih, aku suka. Dan, masih ada potongan ayamnya. Dalam satu kali masak, nasi goreng ini langsung membuatnya seratus porsi foodies. Tapi tenang, ini dijamin gak ada yang tertinggal kok satu butir nasi pun dalam setiap adukannya. Alias, bumbunya tuh semua merata dan meresap sempurna. Ayamnya, potongannya juga besar. Sama empuknya dengan jaging kambing. Mereka mengolahnya pas. Sehingga kalau aku gigit dan aku telan, tidak terpesan kasar teksturnya. Nasi goreng ini bukannya dari jam pas sore, foodies. Jadi, buat yang mau cobain, jangan sampai kehabisan ya. Kayak si cocok buat makan early dinner atau juga makan malam. Benar-benar legendaris. Mereka memiliki perpaduan rasa yang nikmat buat aku. Dan biasanya, kombinasi yang pas kalau kita makan nasi goreng kambing, itu minumnya estafa. Wah, rasanya mantep nih bikin ngiler. Mereka menggunakan kelapa muda yang dagingnya tebal-tebal. Wih, segar banget, foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!